Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati sahabat saya Bapak Rektor Umat Universitas Muhammadiyah Mataram Bersama dengan Ibu Dekan Fakultas Pertanian Berserta Ketua dan anggota tim Tim Pembuatan Digestar Biogas Model Factor Dome Ini namanya Juga yang saya hormati Ketua Mas Nas Kota Mataram Dua pasisten Juga Kepala UPD Kota Mataram Pak Jamat Pak Begulirah Dua yang hadir Dan Bapak Bungku Jadi Nah ini namanya Sudah Sudah Terbukti dan terwini Kita langsung tadi mencoba Apa untuk mengolah Biogas ya Biogas Dan Begitu Saya Mengungkapkan Rasa Betul terima kasih yang saya tinggi sendirin Bapak 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 Bap untuk itu kita sama-sama menerima ini dan kita resmikan penggunaannya dengan kita mendapat bismillahirrahman. Nah tentunya ini program akan bisa kita kembangkan di kota Mataram ini hanya ini agak terlambat kita karena BPD juga sudah di apa sudah close ya masih tidak bisa lagi kan ya kedepannya nanti ya ini sangat penting nanti diberubahan ini termasuk nanti jadi memori saya katakan saya untuk dikinalan juti oleh wali kota berikutnya nanti jadi ini sangat penting Nah untuk di kita ketahui bersama memang salah satu persoalan besar kita di kota Mataram ini adalah terkait masalah apa limba ya karena itu kota Mataram juga termasuk salah satu daerah yang nanti akan terkaitkan untuk program dari Kementrian LH LH untuk Kementrian PU ya itu untuk IPAL itu IPAL itu instalasi secara komunal dan itu sudah kita siapkan tanahnya P3 hektare 3,3 dan nilai ini proyeknya cukup besar itu di atas 1 triliun kalau itu sudah terbangun nanti memang tidak ada lagi limbah rumah tangga akan limbah yang dibuang di sembarang tempat dan semua nanti akan di di alirkan ke IPAL ini artinya keserwisan kita di kota Mataram termasuk juga bagaimana penanganan limbah industri karena kita salah satu potensi kota Mataram ini dengan banyaknya industri kita industri keranjikannya termasuk industri tahu tempe yang banyak di kota Mataram ini namun memang sampai saat sekarang ini persoalan limbahnya ini jadi masalah karena itu saya apa sangat menyambut dapat terima kasih yang setinggi-tingginya atas program dari Universitas Marmadia dimana cukur serius untuk membantu kita penanganan dan limbah industri tahu tempe itu karena ini sudah kita coba tadi nah ini akan kita coba kembangkan tentu di beberapa tempat yang ada di kota Mataram ini tolong ini makanya saya bawa dapat dapat sistem juga bapak pedagada balik buang juga PU kemudian juga dari perkin juga nah ini tuh nanti bisa ditindaklanjuti ke depannya akhirnya ini yang saya sampaikan sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang Bila Taufik Walidaya wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih